Merobaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK menyebabkan penjualan daging sapi di pasar tradisional Muntok, Bangka Barat menurun drastis. Meski harga daging tetap stabil di harga Rp140.000 per kilogramnya, namun penjualan daging mengalami penurunan hingga 75%. Asen, salah satu penjual daging sapi di pasar tradisional Muntok, mengatakan penyebaran wabah ini membuat ia dan rekannya sesama pedagang khawatir. Setelah isu PMK, biasa jual berapa kilo sekarang jual berapa? Biasa 200, paling sekarang 50 kilo per hari. Untuk harga naik atau turun? Harga biasa lah, sepatutnya. Berada di harga berapa? Rp150.000, setelah Rp140.000. Kalau kayak rumah makan, pedagang-pedagang itu ngeluh kan nggak? Lalu lah barang nggak ada. Semenjak isu PMK kan? Semenjak isu PMK. Lalu berapa bulan isu ini? Semenjak sepengah bulan. Semenjak sepengah bulan. Pedagang berharap ada solusi dari pemerintah daerah mengenai kesulitan yang dialami oleh penjual daging sapi di pasar tradisional Muntok. Desta Agustian melaporkan dari Bangka Barat. 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 Desta Agustian melaporkan dari Bangka Barat.